Pemerintah Kabupaten Mawarujambi melalui Badan Kepegawaian Daerah telah mengusulkan rincian P3K untuk 2023 sebanyak 422 formasi yang akan diumumkan seleksi pada 16 hingga 30 September 2023 mendatang dengan formasi terbanyak yakni guru. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mawarujambi melalui Badan Kepegawaian Daerah telah mengusulkan 422 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan formasi yang banyak diterima yakni pada sektor pendidikan. Yang nantinya pengumuman seleksi dibuka dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023 dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran seleksi 17 September 2023 sampai Oktober. Disampaikan oleh Rini Herawati, Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN bahwa dari 424 formasi yang diusulkan dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB yang disetujui sebanyak 422 formasi dengan penerimaan formasi terbanyak yakni pada pendidikan dan dilanjutkan dengan kesehatan dan bagian tenaga teknis. Selain itu juga untuk formasi guru tetap menjadi yang paling signifikan dalam kebutuhan dan untuk pengumuman seleksi serta jumlah formasi masing-masing bidang akan diumumkan pada September mendatang. Sekedar kami informasikan untuk P3K khususnya untuk tenaga honor, penggawai honor baik itu guru, kesehatan maupun untuk yang teknis untuk mempersiapkan diri. Karena untuk P3K semuanya itu melalui ujian, melalui tes CAT. Kalau tahun dulu kan kita ada yang namanya observasi, kalau untuk tahun ini tidak semuanya CAT. Dan kami himbau juga kepada seluruh tenaga honor, jangan menerima atau percaya informasi-informasi yang tidak jelas. Lebih baik bertanya langsung ke BKD, karena untuk pelaksanaan, untuk proses pelaksanaan P3K ini tidak dipungut biaya apapun dan transparan. Jadi jangan percaya seandainya ada oknum-oknum yang mau memanfaatkan. Lanjutnya, Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN Rini Herowati mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pendaftar peserta P3K Muarajambi, jangan percaya dengan modus meminta uang untuk melancarkan agar masuk P3K itu tidak benar. Semua tidak dipungut biaya dan sistem sudah CAT. Untuk informasi dan proses bisa ditanyakan langsung ke BKD. Terima kasih telah menonton!